Aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, pada Jumat 27 Januari 2023 telah dirancang dalam waktu satu tahun oleh M. Saman Hudi Anwar bersama pelaku lainnya. Saman Hudi, yang merupakan mantan Wali Kota Blitar, telah diperiksa pengidik sebagai tersangka selama 12 jam oleh penyidik Unit 1 Sub-D3 di Treskrimum, Polda Jatim, sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin. Usai dilakukan pemeriksaan, Saman Hudi langsung mengenakan baju tahanan dan resmi ditahan di Gedung Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim sekitar pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 28 Januari 2023. Saman Hudi diduga terlibat kejahatan tersebut karena memberi informasi kepada lima eksekutor perampokan mengenai jumlah uang dan denah TKP sasaran. Siapa sangka komunikasi yang terjadi di antara Saman Hudi dan lima orang tersangka itu ternyata terjadi saat mereka menjadi warga binaan di Lapas Ragen Jateng. Dua tersangka utama, Mujiyadi 54 tahun dan Asmuri itu mempelajari segala informasi mengenai keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar kepada Saman Hudi selama di Lapas tersebut mulai Agustus 2020 hingga Februari 2021. Setelah bebas bersyarat, keduanya mengajak tersangka lain, yakni Ali, Oki Suryadi 35 tahun dan Medi Afrianto 35 tahun yang kini masih buron untuk merancang teknis aksi perampokan tersebut. Kurun waktu sebulan sebelum akhirnya mengeksekusi perampokan itu pada Senin 12 Desember 2022. Pantauan Tribun Jatim.com, M. Saman Hudi tampak mengenakan pakaian tahanan lengan pendek dan bercelana pendek warna orange, pertuliskan tahanan di tahti Mapolda Jatim pada bagian dadanya dengan kondisi kedua pergelangan tangannya di Borgol. Saat berjalan, keluar dari ruang penyidik lalu digelandang, masuk ke dalam mobil jenis SUV bilik Jatland Ras Polda Jatim untuk dibawa ke gedung di tahti Mapolda Jatim. Saman Hudi kali ini lebih irit bicara. Kini, M. Saman Hudi Anwar tak sembarangan menjawab setiap pertanyaan awak media yang terlontar. Sebuah perangai yang berbeda dari saat pertama kali dirinya digelandang ke Mapolda Jatim pada Jumat 27 Januari 2023 sore. Saat tersangka yang kemarin telah ditaruhkan pengangkapan tersangka M dan Indonesia A itu sama-sama sedang menjalani hukuman bidana di LP, salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mendekat ketemu, kemudian memberikan informasi selanjutnya oleh saudara bersama N dan satu tim mawaran itu kemudian melakukan tindak bidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan pos beli telatku.